Jaksa belum siap tuntut AKBP Dalizon. Cerita mantan Kapolres setor 500 juta per bulan pada pimpinan. Seharusnya hari ini Jaksa penuntut umum membancahkan tuntutannya terhadap AKBP Dalizon. Mantan Kasubdit Tipikor Dit Reskrimsus dan mantan Kapolda Oku Timur Sumatera Selatan. Namun JPU tak siap hari ini. Alhasil sidang terhadap kasus suap PUPR Kabupaten Musi Banyu Asin ini ditunda. Penundaan ini adalah kesempatan terakhir bagi JPU. Minggu depan mau tak mau JPU harus sudah siap. Seperti diketahui nama AKBP Dalizon mencuat setelah dia mengungkapkan bahwa selama bertugas. Baik sebagai Kasubdit maupun Kapolres tiap bulan menyetorkan uang ratusan juta rupiah pada Kombespol Anton Setiawan yang saat itu menjabat sebagai Direktur Dit Reskrimsus Polda Sumsel. Andi Karson, Serjana Hukum, Kuasa Hukum AKBP Dalizon mengatakan ini adalah penundaan terakhir bagi JPU untuk penuntutan. Kepada wartawan Tribun Sumsel.com, Andi juga mengapresiasi keberanian AKBP Dalizon. Dia berharap fakta-fakta persidangan yang diungkapkan Dalizon bisa ditindaklanjuti. Andi juga menyoroti tidak pernah hadirnya Kombespol Anton dalam persidangan. Ya tentu dalam hal ini kan suatu pengungkapan menjadi tidak seperti yang kita harapkan. Karena harapan kami dengan adanya semua caksikan terkait, semua pihak-pihak yang sebenarnya waktu itu disebut di persidangan juga memberi keterangan. Jadi semua jelas, kalau memang ternyata itu merasa tidak menerima atau melakukan restriksinya, ya sampaikan di muka persidangan. Sehingga kita juga tidak bertanya-tanya. Yang mana yang sebenarnya, kemudian apa sih sebenarnya yang menjadi inti dari setiap mata fakta dan kemungkinan dan kemungkinan. Sementara itu, Tribuners sampai saat ini Kombespol Anton Setiawan belum memberikan klarifikasi atas apa yang diungkapkan Dalizon. Anton saat ini masih bertugas di Bares Krim Mabes Polri. Hanya saja pada BAP yang dibacakan di persidangan, dia membantah terlibat pada kasus swap PUPR Kabupaten Musi Banyu Asin.